PINAHONG PINAHONG ini juga banyak saya pakai mengolah untuk yang punya gangguan wasir mas, wasir bagus sekali dengan sentuhan PINAHONG itu, dia menciutkan selaput lendir, membantu mengeciutkan pinjolannya. PINAHONG itu diunjuk setiap hari bagus juga, dikonsumsi setiap hari, tiga lembar aja diseduh, diminum, dia sebenarnya lebih untuk ke detok ya, racon-racon yang kita konsumsi hari ini, makanan-makanan yang rada sedikit jorok istilah saya, terbuang. Enak ke badan juga mas, enak mbak, tiga lembar aja diseduh. Teman-teman memberikan parapan ini, daun apa istilah awet muda gitu ya, karena memang enak ke badan. Dikeringkan aja kalau banyak mas, ya dikeringkan tapi keringnya memang rewel ya, harus kering angin, kering angin tuh hanya kena angin, tidak kena matahari, ya. Kalau kena mataharinya hanya boleh sampai kita ngejar vitamin D-nya aja, jam-jam 10 udahan. Kalau PINAHONG itu nomor satu, sebenarnya yang paling sering dipakai orang, dia untuk nyari-nyari asap urut. Untuk batuk juga bagus, sudah banyak ya teman di GATU batuk saya repusin ini. Hanya memang kalau untuk obat, sebagai terapi pengobatan, tidak hanya tunggal Umbi BINAHONG ya, tapi bagi kita yang sehat, hanya untuk konsumsi harian, hanya untuk maintain itu, cekap BINAHONG. Bagus, hanya diseduh aja, nggak usah direbus, nggak apa-apa. Metik, metik segar, dicuci bersih, diseduh, ditutup, diminum anget-anget. Nggak ada rasa apa-apa kok, cuma tercium sedikit daun, tiga lembar. Saya pernah, cedera zaman mana ya, jatuh. Njeeh, nah itu, Mas, udah PINAHONG aja, ditemblokin. Nggak sampai, Masya Allah, idulah hati-hati, mas kalau nggak salah. Keseset di sini, sampai, terus gimana nih Ibu Bambang bersihnya. Ya, Mas, nanti, dibersihin, Alhamdulillah, ngelupas, terus dikasih lagi, numbuh, jaringan-jaringan baru. Nggak, nggak sampai ke ini, Mbak. Nah, tetangga depan rumah tuh, tukang kakinya ke ini, mau lari-lari ke puskerus, udah kasihin aja dulu. Ditumbuk, ditemblokin gitu. Untuk luka luar, seperti itu, ditempelkan, ditumbuk. Untuk luka dalam, misalnya lambung gitu, Mbak, mah, iritasi lambung, bagus juga. Saya selalu memberikan daun PINAHONG kepada yang habis operasi, maupun operasi lahiran, operasi apapun itu. Kalau untuk orang Basir, dia membantu melembekkan si benjolanya itu. Kalau di jamu sih, Basir nggak bisa hilang, tapi biasanya sih mengecil, dan udah nggak ada darah lagi gitu aja. Kalau di operasi, memang bisa diangkatkan. Bagus itu. Tiga lembar, kalau yang seger-seger, kalau alit, kecil-kecil ya lima gitu. Sub indo by broth3rmax